bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan nyampaikan perkembangan update daripada permasalahan menteri agama ya ah gak selesai-selesai nih saya bacakan dari media onlinenya makasar.terkini.id dengan judul tuntut copot menteri agama masa FBR demo di kementerian agama masa yang tergabung dalam forum petawir rempuk FBR mendesak presiden Jokowi mencopot menteri agama Yakut Kolilkowbas ratusan masa FBR tersebut melakukan aksi demonstrasi di depan kantor kementerian agama di Jakarta Pusat Jumat 25 Poplari 2022 dilansir dari CNN Indonesia aksi dan desa kamundur ini buntut dari pernyataan menteri agama Yakut Kolilkowbas yang menyamakan suara ajan dengan suara gonggongan anjing akibat aksi ini arus lalu lintas di jalan depan kantor kementerian agama tersendat petugas kepolisian tampak mengatur kendaraan yang lewat yang kami tuntut adalah kepada Bapak Presiden untuk memberhentikan Bapak Yakut Kolil karena beliau telah berucap sesuatu yang tidak pantas suara ajan disamakan dengan anjing menggonggong kata salah seorang orator Mariadi Mariadi mengatakan daripada sibuk mengurusi speaker masjid ada baiknya menteri agama mengurusi hal-hal lain yang lebih bermanfaat mestinya beliau itu ngajak salat berjamaah makmurkan masjid kalau kita orang Islam harus cinta sama azan banyak orang dapat hidayah karena azan beber Mariadi sebelumnya menteri agama Yakut Kolilkowbas menuai banyak kritikan dimana menganalogikan suara ajan toa masjid dengan suara gonggongan anjing hal itu ia sampaikan saat menjelaskan aturan penggunaan speaker masjid yang tertuang dalam surat edara menteri agama nomor lima tahun 2022 beberapa hari lalu waktu kunjungan di pekan baru Hai nah demikian saudara ku informasi ya aksi di mana-mana ini Hai nah Hai ya inilah kawan Hai kalau seorang penjabat publik Hai ya komunikasi publiknya kurang bagus ya ya begini Hai ya kalau pejabat publik itu asal ngomong tanpa dipikirkan dulu Hai nah tentunya ini akan menuai banyak kritikan Hai walaupun mungkin maksudnya tidak seperti itu Hai kenapa harus meng analogu meng analogu meng analogikan dengan suara gonggongan anjing Hai apakah tidak ada contoh yang lain meng analogikan Hai inilah yang membuat ribut terus-menerus ya terkadang saya heran juga kepada beberapa pejabat-pejabat publik ini ngomong-ngomong asal ngomong tanpa dipikirkan efek Hai dari omongan tersebut Hai ini kawan-kawan ya berikutnya saya sudah monitor juga bahwa menteri agama sudah mengklarifikasi ini maksud dan tujuannya nah itu adalah bagi saya sesuatu yang sangat positif Hai ya bagi seorang pejabat publik apabila salah omong salah ucap di depan publik kemudian langsung klarifikasi ah ini yang mantap Hai ini yang mantap Hai daripada ada pejabat publik sudah dikritik sana sini tetapi Hai tidak mau klarifikasi itu tidak bagus kalau ada pejabat yang begitu Hai Hai ya karena sebagai manusia biasa ya walaupun itu pejabat sekaligir 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 menteri agama Hai bahkan mungkin sekaligir presiden pun Hai bisa saja khilap dalam menyampaikan sesuatu karena sebagai manusia biasa itu yang disebut sebagai insan atau manusia lemah dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kekuatan manusia itu adalah di saat khilap mereka berani dan mau segera meminta maaf nah itu luar biasa Hai karena sungguh tidak ada manusia yang sempurna Hai nah itu dan saya lihat sudah diklarifikasi ya itu positifnya saya lihat Hai Hai nah semoga ini ada hikmahnya untuk ke depan ya sehingga yang namanya pejabat publik yang digaji oleh rakyat ya wajarlah rakyatnya itu mungkin marah aksi ya karena ucapan-ucapan tingkah laku atau tindakan dari seorang pejabat publik maka disini saya sebagai rakyat Indonesia juga berpesan kepada pejabat-pejabat publik yang digaji oleh rakyat melalui negara Hai kalau kalian dikritik eh jangan langsung panas dingin jangan langsung kebakaran jenggok jangan tapi jadikan itu kritikan sebagai masukan yang positif Hai jangan langsung kebakaran jenggok eh biasanya ada oknum-oknum pejabat yang begitu itu dan saya juga berpesan kepada diri saya sebagai rakyat dan kepada sahabat kura Indonesia kalau kita mengkritik pejabat itu jangan didasari dengan kebencian hinaan cacian fitnahan memaki menghina meramehkan jangan juga jadi semua kita ini harus sadar diri yang dikritik harus harus menyadari dirinya dan menjadikan kritikan itu sebagai suatu masukan yang positif yang mengkritik juga harus menyampaikannya dengan penuh etika dan sopan santun nah tentunya kritikan ini bukan hanya hasil mengkritik tetapi harus ada solusi seperti apa solusinya untuk mencapai solusi ya harusnya duduk bersama-sama duduk satu meja baik yang dikritik maupun yang mengkritik seharusnya duduk satu meja menyelesaikan masalah bukan saling membela diri di media sosial bukan saling membela diri di media-media elektronik itu tidak menyelesaikan masalah nah ini yang kurang selama ini ini yang jarang terjadi yaitu dimana yang dikritik maupun yang mengkritik bisa duduk satu meja bermusawarah untuk mencapai mufakat ini yang sudah tidak jarang kita lihat padahal kalau dia duduk satu sama meja kan beda dengan media sosial kalau duduk sama satu meja kan bisa saling langsung diskusi langsung melihat wajah ya kan nah itu saya kira bisa menyelesaikan masalah ini aja semoga ada hikmahnya semua ini kawannya dan kita semua saling mendoakan ya kita semuanya rakyat Indonesia maupun pejabatnya agar kita semua diberikan keselamatan kesehatan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan kita semua diberkahi ya dan dimurahkan rezeki yang banyak ya dari tempat-tempat yang halal nah demikian saudaraku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Salam Hormat